Al-Fatihah Al-Fatihah Amma ba'adu Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Ketua Ta'mir Dan seluruh keluarga Serta pengurus Para jamaah Bapak Ibu Hadirin Rahimahkumullah Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala Banyak Menghabarkan kepada kita Tentang Ahli surga Dan juga ahli neraka Ketika Allah bercerita Kepada kita Tentang ahli neraka Maka Makna yang kita ambil Adalah agar kita Termotivasi untuk Melakukan Amal-amal yang bisa Memasukkan kita ke Surga Tetapi Ketika Allah bercerita Kepada kita Tentang Orang-orang yang ada Di neraka Orang-orang yang sedang Disiksa di dalam neraka Maka makna yang kita Bisa ambil adalah Kita Berusaha Untuk Menjahui Perbuatan-perbuatan Yang Membuat mereka Masuk dan disiksa Di neraka Dan pada pagi ini Insya Allah Kita akan Membahas Beberapa ayat Al-Quran Yang berbicara Tentang Orang-orang yang Disiksa di neraka Khususnya di neraka Sakur Ada di dalam surat Al-Muddathir Ayat 38 Sampai dengan Ayat 47 A'udzubillahimina Shaitanirrojim Kullu nafsim bima Kasabat Rohinah Setiap manusia Setiap Hamba Allah Itu Akan Sangat Bergantung Kepada Amal Perbuatannya Tentu Setelah Kodok dan Kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Illa Ashab Ashab Yamin Kecuali Orang-orang Yang disebut oleh Allah Ashabul Yamin Orang-orang Yang Imannya Baik Amalnya Baik Mereka Dimasukkan oleh Allah Kedalam Surga Yang lain-lain Tertahan Di Neraka Ashabul Yamin Ini Dimasukkan Allah Kedalam Surga Fijannatin Yata Sa'alun Orang-orang Yang ada Di dalam Surga Ini Nanti Ini Satu Episod Allah Menggambarkan Tentang Ahli Surga Fijannatin Orang-orang Ini Nanti Di dalam Surga Yata Sa'alun Satu Sama Lain Bertanya Apa Yang Sedang Mereka Pertanyakan Anil Mujerimin Tentang Orang-orang Yang Tidak Mereka Jumpai Di Surga Artinya Ada Orang-orang Yang Waktu Hidup Di Dunia Semasa Di Dunia Mereka Saling Bertemu Mereka Setiap Waktu Saling Berjumpa Tetapi Ketika Mereka Ada Di Surga Pada Mencari Kenapa Si Fulan Itu Tidak Ada Bien Waktu Nok Ndonyo Ngoes Ketemu Arisan Ketemu Apalagi Ngopi Ketemu Nah Tetapi Begitu Sebagian Di Antara Mereka Itu Ada Di Surga Mereka Pada Mencari Ini Si Itu Kok Gak Ketok Nok Ini Si Fulan Itu Kok Nggak Ada Di Sini Jadi Fijan Nantin Yata Sa'alun Mereka Itu Punya Memori Mengingat Sahabat Sahabatnya Teman Temannya Anggota Grupnya Waktu Di Dunia Kenapa Sekarang Tidak Ada Nah Orang Orang Yang Tidak Ditemukan Di Surga Itu Disebut Mujrimin Jarimah Itu Perbuatan Jahat Perbuatan Melanggar Maka Orang Yang Melakukan Perbuatan Dosa Kejahatan Pelanggaran Terhadap Agama Allah Itu Disebut Mujrim Nah Para jamaah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Memberikan Kesempatan Kepada Orang Orang Yang Ahli Surga Tadi Untuk Bertanya Entah Bagaimana Nanti Caranya Yang Satu Sebagian Ini Di Surga Sebagian Di Neraka Tapi Allah Beri Kesempatan Dan Kemampuan Yang Ahli Surga Ini Untuk Berdialog Dengan Yang Di Neraka Satu Diajukan Pertanyaan Empat Jawabannya Ahli Surga Ini Bertanya Kepada Ahli Neraka Masalakakum Fisakor Apa Yang Menyebabkan Kamu Kok Sekarang Berada Di Neraka Sakor Itu Pertanyaannya Nah Waktu Waktu Dulu Di Dunia Kita Ketemu Di Dunia Kita Bersama Di Dunia Kita Selalu Saling Berjumpa Nah Sekarang Kita Kita Di Surga Kenapa Kamu Kok Di Neraka Neraka Sakor Lagi Sakor Itu Artinya Kalau Ada Permukaan Tanah Yang Datar Nah Lalu Di Tengah Tengahnya Ada Lobang Yang Sangat Dalam Nah Itu Namanya Sakor Jadi Neraka Jahanam Di Tengah Tengah Ada Kayak Di Laut Itu Ada Palung Laut Begitu Dalam Gelap Nah Itu Itu Dia Sakor Namanya Apa Yang Menyebabkan Kalian Sekarang Ada Di Neraka Sakor Nah Ini Jawabannya Yang Kita Ingin Dari Mempelajari Ayat Ini Adalah Pengakuan Pengakuan Mereka Yang Ada Di Dalam Neraka Sakor Itu Itulah Yang Harus Kita Hindari Agar Na'udzubillah Orang-orang Tidak Mengalami Nasib Yang Sama Yang Pertama Kalau Mereka Menjawab Lam Naku Minal Musallim Bien Waktu Nondonyo Aku Gak Sholat Bahasa Belak 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 Begitu Aku Bien Gak Sholat Lam Naku Minal Musallim Aku Tidak Termasuk Orang-orang Yang Sholat Artinya Dari Dari Kata Lam Naku Minal Musallim Aku Tidak Termasuk Orang-orang Yang Sholat Dipahami Bahwa Memang Dia Lihat Ada Orang Sholat Itu Eruh Tetangganya Sholat Tau Dia Teman-temannya Sholat Dia Tau Tapi Dia Tidak Sholat Ada Nggak Model Begini Orang Begini Kok Ruh Sampai Tau Sendiri Sama-sama Mahfum Sama-sama Kita Pahami Ada Adan Subuh Ketika Sebagian Orang Berangkat Dari Rumahnya Ke Masjid Ada Nggak Di Warung Kopi Sebelah Itu Yang Beberapa Orang Tidak Sholat Ada Dia Lihat Kok Kita Ke Masjid Itu Dia Juga Mendengar Adan Berkumandang Tapi Tidak Sholat Itu Maksudnya Lam Naku Minal Musallim Memang Aku Dia Tidak Sholat Ini Pengakuan Pertama Jadi Yang Menyebabkan Mereka Mereka Itu Diazab Oleh Allah Di Neraka Karena Mereka Gak Sholat Ini Nasihat Buat Kita Buat Keluarga Kita Buat Anak Anak Kita Buat Siapa Saja Yang Kewajiban Kita Untuk Menasehati Bien Aku Gak Sholat Mungkin Ada Orang Sholat Tapi Sholat Tidak Sah Orang Yang Melakukan Satu Ibadah Contohnya Sholat Tapi Sholat Tidak Sah Maka Sama Tidak Sholat Kita Lihat Ini Cerita Saya Ringkas Nanti Abu Hurairah Bercerita Kepada Kita Satu Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Masuk Masjid Setelah Sholat Kemudian Beliau Itikaf Diam Di Salah Satu Sudut Masjid Tiba-tiba Ada Seorang Datang Sohabat Datang Sholat Maka Sebaik-baik Amal Yang Dilakukan Orang Ketika Masuk Masjid Adalah Sholat Setelah Sholat Dua Rokaat Melihat Ada Rasulullah Sohabat Ini Mendekat Mengucapkan Salam Kemudian Jabat Tangan Apa Kata Nabi Irjya Fasolli Fa Inna Kalam Tusolli Bali Oh Sholat Omane Kon Mau Durung Sholat Padahal Dia Sudah Sholat Oleh Nabi Fa Inna Kalam Tusolli Kamu Tadi Belum Sholat Artinya Sholat Tadi Tidak Sah Karena Disuruh Oleh Nabi Dia Balik Sholat Lagi Setelah Sholat Mendekat Lagi Kepada Rasulullah Mengucapkan Salam Berjabat Tangan Nabi Mengucapkan Kalimat Yang Sama Irjya Fasolli Fa Inna Kalam Tusolli Balik Sholat Kon Mau Turun Sholat Ketiga Kalinya Sohabat Ini Sholat Sama Persis Sholat Datang Kepada Nabi Dia Menjawab Ya Rasulullah Demi Yang Jiwaku Demi Yang Mengutusmu Dengan Membawa Kebenaran Aku Tidak Bisa Sholat Yang Lebih Baik Dari Yang Aku Kerjakan Tadi Isoku Sholat Tiku Yang Unuh Fa Alimni Maka Ajarkan Kepadaku Bagaimana Sholat Yang Benar Para Jamaah Bukankah Sohabat Ini Setiap Waktu Sholat Sudah Bersama Bukankah Setiap Waktu Beliau Sohabat Ini Ketemu Rasulullah Ya Orang Itu Kita Ini Ketika Sholat Berjamaah Kadang-kadang Tidak Menyadari Kalau Sholatnya Itu Ada Yang Salah Tapi Begitu Sholat Sendirian Disitu Ketahuan Dimana Kesalahan Sholatnya Bisa Jadi Kita Juga Begitu Ini Sholat Jamaah Keliru Tapi Begitu Sholat Sendiri Diperhatikan Ada Yang Salah Anak-anak Kita Juga Harus Dibegitukan Ketika Sholat Jamaah Semuanya Baik Tapi Coba Perhatikan Sholat Anak Kita Ketika Sendirian Sholat Sunnah Tolong Dilihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melihat Ada Sohabat Sholat Sendiri Berarti Beliau Perhatikan Itu Dari Takbir Sampai Salam Dicermati Sampai Tidak Hanya Sekali Kedua Kali Dilihat Ketiga Kali Dilihat Mana Sholat Sisi Dalam Sholat Yaitu Yang Keliru Kita Sebagai Orang Tua Harus Mencontoh Rasulullah Ketika Kita Menginginkan Sholat Anak Kita Benar Sah Dan Diterima Kok Tegang Kenapa Ya Itu Yang Kita Dapatkan Contohnya Dari Rasulullah Begitu Kenapa Sampai Tiga Kali Kenapa Ketika Rasulullah Melihat Sekali Terus Ditegur Rasulullah Ingin Memperhatikan Ini Salahnya Ini Tidak Sengaja Apa Memang Keliru Sejak Awalnya Ini Sing Keliru Ini Guru Neopare Kalau Tiga Kali Melakukan Sholat Kesalahannya Sama Baru Akan Diperbaiki Kalau Ada Anak Kita Wudhu Tolong Bapak Ibu Dilihat Karena Kehidupan Anak Anak Yang Serba Praktis Itu Ketika Lengan Panjang Males Ngincing Sampai Kesini Itu Males Cukup Seberapa Ditariknya Disitu Wudhu Yang Pakai Celana Model Bawahnya Sempit Itu Juga Merepotkan Kalau Mereka Wudhu Harus Diperhatikan Itu Para Orang Tua Para Guru Harus Diperhatikan Sebab Wudhu Itu Syarat Sahnya Sholat Kalau Wudhunya Sah Sholatnya Insyaallah Sah Tapi Kalau Sejak Wudhu Saja Nggak Sah Kan Sholatnya Nggak Sah Sehingga Rumong Sone Sholat Tapi Sesungguhnya Durung Sholat Maka Maka Kata Nabi Irji Fasoli Fainna Kalam Tusoli Ayo Balik Sholat Lagi Karena Kamu Tadi Belum Sholat Cuma Kebaikan Sohabat Ini Adalah Kata Kata Terakhirnya Fa Alimni Ya Rasul Ajarkan Kepadaku Gimana Sholat Yang Baik Artinya Bahwa Sohabat Ini Mungkin Usianya Sudah Tua Mungkin Sholat Itu Sudah Berpuluh Puluh Tahun Tapi Masih Punya Semangat Untuk Belajar Itu Yang Bagus Kalau Sholat Kuin Keliru Ajarkan Kepadaku Bagaimana Sholat Yang Benar Nah Nabi Kemudian Menjelaskan Iza Kumta Ilas Sholat Kalau Kamu Mau Sholat Fa Asbihil Wudhu Sempurnakan Wudhumu Dimulai Dari Wudhu Wudhu Yang Sempurna Thummas Takbilil Qiblata Setelah Itu Menghadap Qiblat Fakabir Terus Takbir Thumma Kro'ma Tayassara Ma'akam Al-Quran Ketika Berdiri Baca Ayat Ayat Al-Quran Yang Mudah Bagi Kamu Thum Marka Hatta Tatma Inna Rokian Setelah Itu Ruku Sampai Tum Mak Ninah Ruku Mu Thum Marka Hatta Tak Tadila Kau Iman Kemudian Berdiri Sampai Iktidal Mujud Berdiri Berdiri Dulu Jangan Khususus Sujud Kerjakan Itu Dalam Setiap Solat Ada Satu Kata Yang Oleh Nabi Diulang Ulang Kata Apa Itu Tad Ma'inna Tum Ma'inna Artinya Dari Rasulullah Memperhatikan Sohabat Ini Solat Pertama Ada Kesalahan Solat Kedua Ada Kesalahan Solat Ketiga Ada Kesalahan Ternyata Kesalahannya Sama Di Tiga Kali Solat Itu Yaitu Orang Ini Solat Tidak Tum Mak Ninah Dan Tum Mak Ninah Itu Rukun Ketika Rukun Tidak Ada Bubar Solat Dan Ini Bukan Hanya Anak Kecil Orang Tua Solat Yang Tidak Tum Nenah Nun Sewu Ada Kalau Imam Bacaan Agak Panjang Kuntelok Jam Su Walaupun Tidak Ngomong Tapi Mikil Tidak Tum Mak Kukur Kukur Kak Mari Mari Mocom Merke Sarung Ngarepe Ditaksir Sargoni Bisan Kemana Mana Pikir Pikir Nah Ini Irji Fasoli Fain Naka Lam Tusoli Jadi Kalau Pengakuan Ahli Neraka Atau Penghuni Neraka Sakor Itu Memang Satu Memang Tidak Sholat Kalau Itu Tidak Usah Dikomentari Tidak Tidak Sholat Dan Harus Menjadi Introspeksi Buat Kita Sholat Tapi Tidak Sah Ini Yang Harus Kita Perhatikan Sholat Tapi Tidak Sah Dan Karena Sholat Tidak Sah Maka Nabi Mengatakan Fain Nak Kalam Tusoli Khon Mau Durung Sholat Ini Banyak Tidak Tumak Nina Sholat Juga Tidak Sah Atau Sholat Yang Tidak Pada Waktunya Karena Ditunda Tunda Sholat Subuh Jam Pitu Ya Sholat Tapi Bukan Itu Waktunya Sudah Habis Jadi Apakah Nabi Pernah Sholat Subuh Kesiangan Pernah Satu Kali Di dalam Perang Pulang Dari Pertempuran Wazwatu Banimus Tolik Pernah Rombongan Terlalu Larut Sampai Nabi Kemudian Mengistirahatkan Ketika Malam Sudah Larut Perjalanan Ke Madinah Sampai Subuhnya Itu Tidak Ada Yang Terbangun Pada Waktunya Dan Baru Terbangun Ketika Tersengat Sengatan Matahari Wis Kendang Kendang Ketika Orang Tertidur Karena Tertidur Sehingga Meninggalkan Sholat Atau Terlupa Meninggalkan Sholat Maka Sholatnya Itu Pada Saat Bangun Atau Pada Saat Sadar Ketika Tadi Lupa Belum Sholat Saat Itu Juga Tapi Ya Mek Pisani Ku Sholat Subuh Kawanen Itu Ya Mek Pisani Ku Tapi Kalau Hampir Setiap Subuh Itu Begitu Ya Kaksa Sholat Irji Fasoli Fa Inna Kalam Tusoli Ada Juga Meninggalkan Sholat Karena Teledor Nyun Sewu Ibu Ibu Yang Datang Masa Haidnya Mestinya Darah Sudah Berhenti Malam Tapi Ketok Ya Peadus Ko Adem Ngeteni Subuh Datang Subuh Berarti Secara Sengaja Meninggalkan Sholat Isya Sengojo Begitu Juga Di Waktu-waktu Sholat Yang Lain Nah Ini Kewajiban Kita Para Ibu Dan Para Bapak Untuk Mengingatkan Ini Yang Pertama Yang Kedua Dosa Apa Yang Membuat Mereka Di Adab Dinra Kasakor Kami Dulu Tidak Pernah Memberi Makan Orang Miskin Pelit Bakhil Apalagi Bahasa Lamongannya Bakhil Pelit Medit Artinya Apa Mungkin Orang Ini Sholat Bisa Jadi Orang Yang Ini Ahli Sholat Tapi Ternyata Ada Dosa Yang Lain Yang Membuat Dia Juga Akhirnya Mendekam Dinra Kasakor Yaitu Bakhil Pelit Ada Satu Contoh Ini Kisah Dari Kehidupan Sohabat Diceritakan Oleh Abu Hurairah R.A Ada Seorang Datang Kepada Nabi Kemudian Berkata Ini Majhud Ya Rasul Saya Benar Benar Kesulitan Makan Miskin Benul Ketika Nabi Disambati Orang Tidak Bisa Makan Karena Tidak Ada Yang Dimakan Beliau Kemudian Mengirim Utusan Tanya Kepada Pergi Ke Rumah Salah Seorang Istri Beliau Tanya Ada Apa Yang Bisa Diberikan Kepada Orang Ini Kata Istrinya Demi Yang Mengutusmu Dengan Kebenaran Ma Indi Ilama Di Rumah Kami Cuma Ada Air Kemudian Nabi Pindah Menyuruh Utusan Tadi Ke Rumah Istrinya Yang Lain Bahkan Sampai Tiga Empat Orang Istrinya Ditanya Jawabannya Sama Ma Indi Ilama Hari Ini Yang Kita Punya Cuma Air Di rumah Hanya Ada Itu Apa Kemudian Nabi Bukan Orang Yang Bakhil Tapi Memang Tidak Punya Beliau Kemudian Datang Ke Masjid Menyudhifuhadihillailah Ngomong Kepada Jama'ah Yang Ada Di Masjid Wahai Sahabat Sahabatku Siapa Yang Mampu Menjamu Melayani Tamuku Ini Malam Ini Di Rumahnya Malam Ini Artinya Orang Miskin Itu Tidak Harus Tidak Berbuat Apa-apa Tapi Dia Mencari Solusi Miskin Pun Harus Bisa Tetap Punya Semangat Untuk Membantu Orang Lain Itu Tandanya Kalau Orang Tidak Bakhil Meskipun Dalam Kesulitan Tapi Masih Kepingin Menolong Orang Lain Meskipun Dia Sendiri Lapar Tapi Masih Kepingin Untuk Memberi Makan Orang Lain Berarti Tidak Ada Unsur Sifat Bakhil Di Dalam Dirinya Itu Penting Karena Banyak Orang Yang Tidak Begitu Ketika Ada Orang Yang Sambat Aku Dih Makan Jaluk Itu Bakhil Bibitnya Bakhil Ada Disitu Maka Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Memberi Contoh Seperti Itu Rasulullah Miskin Tapi Ketika Ada Orang Minta Makan Masih Dicarikan Solusinya Beliau Tidak Punya Tanya Kepada Orang Lain Ketika Nabi Menawarkan Siapa Yang Mau Bersedia Menerima Tamu Ini Dan Melayani Di Rumah Malam Ini Ada Satu Orang Menjawab Anah Ya Rasulullah Orang Di Masjid Itu Ngomong Saya Ya Rasulullah Tamu Tamu Itu Diajak Ke rumahnya Dan Bilang Kepada Istrinya Akrimi Dhoif Rasulillah Kita Layani Kita Muliakan Ini Tamunya Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Ada Yang Sulit Nah Siapa Ini Orang Ini Siapa Jadi Ketika Tamu Tadi Diajak Ke rumah Duduk Di Ruang Tamu Sang Suami Ini Baru Masuk Ketemu Istrinya Hal Indaki Syaiun Bu Dek Malam Ini Kita Punya Apa Karena Sudah Kadung Ngajak Tamunya Rasul Sudah Ada Di Ruang Tamu Baru Masuk Malam Ini Kita Punya Apa Fakolat Kata Istrinya Lah Illa Kutasib Yani Pak Malam Ini Kita Tidak Punya Apa Cuma Ada Roti Secuil Itu Pun Untuk Makanan Anak Bayi Kita Kalau Tipenya Suami Istri Atau Istrinya Ini Bakhil Tentu Tidak Begitu Jawabannya Ngejak Tamu Kondo Kondo Ngeten Kiro Kiro Ngo Ngejak Tamu Mule Kok Ngomong Ngomong Itu Mental Bakhil Itu Begitu Lah Malam Ini Wahai Suamiku Kita Tidak Punya Apa Apa Kecuali Ada Roti Secuil Itu Pun Jagane Mangane Anak Indewek Sing Bayi Tidak Kala Ini Tamu Miskin Ketemu Sohib Bait Miskin Juga Semua Ada Solusi Kalau Tidak Ada Bakhil Ada Solusinya Kata Suaminya Al Lilihim Bishai'in Al Lilihim Itu Lipuran Anak Diajak Lapol Lapol Hari Sudah Menjelang Malam Diajak Main Atau Diajak Apa Kalau Nanti Anak Kita Sudah Capek Lapar Sambat Kepingin Mangan Turok No Nau Wimihim Orang Itu Kalau Ada Kesulitan Tapi Jember Dadane Ada Solusi Beda Dengan Orang Yang Punya Kesulitan Sumpak Tambah Banyak Masalah Jangan Dulanan Aku Nek Wis Ngantuk Nang Sambat Peteng Lesu Sampai Turok No Ibu Kan Ngerti Cara Nek Nurok No Bojajili Nek Bapak Nek Gait Tam Is Sambat Nek 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 Sudah Tamu Itu Waktunya Kita Persilahkan Duduk Faat Fi Is Siroj Jangan Lupa Lampu Matikan Hormat Tiga Piring Setelah Itu Tamu Dipersilahkan Monggo Nek Kunjung Makan Monggo Nek Juga Dimakan Karena Tamu Yang Baik Itu Meskipun Dipersilahkan Kalau Tamunya Nek Memulai Kan Ikut Nah Akhirnya Si Sohabat Ini Jejek Kaki Istrinya Kan Lampu Mati Tidak Kelihatan Mereka Berdua Kemudian Mengangkat Piring Kosong Itu Dicokot Diuntuni Kletik 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 Istrinya Kletik Kletik Kemudian Tamunya Baru Mau Makan Oh Berarti Tuan Rumahnya Sudah Makan Tamunya Kemudian Makan Roti Secuil Tadi Wabata Tawiyah Ini Tamu Itu Merasa Sudah Dimuliakan Suami Istri Ini Juga Tidur Dengan Tenang Karena Sudah Menghormati Tamu Ketika Subuh Mereka Ketemu Nabi Di Masjid Fakola Lakot Ajiballahu Min Soni Ikuma Bidhaif Fikuma Alaylah Tadi Malam Itu Turun Wahyu Dimana Allah Sangat Mengagumi Apa Yang Kalian Lakukan Berdua Tadi Malam Perbuatan Sohibul Baid Tadi Malam Sandiwara Itu Ternyata Direkam Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Paginya Diceritakan Kepada Nabi Dan Allah Sangat Memuliakan Dua Orang Tadi Jangan Bakhil Bapak Ibu Sekalian Bakhil Itu Gak Isom Melbus Wargo Ring Kese Guna Uang Medit Itu Gak Nona Swargo Makanya Yang Diakui Oleh Ahli Sakor Itu Yang Kedua Walam Naku Nutaim Miskin Tidak Pernah Ngasih Makan Ngasih Sumbangan Ngasih Bantuan Orang Yang Miskin Itu Tidak Pernah Orang Pelit Itu Ahli Neraka Apalagi Di Dalam Islam Di Dalam Al-Quran Sunnah Memberi Makan Orang Itu Ibadah Yang Mulia Maka Banyak Ibadah Ibadah Banyak Kafarot Kafarot Tebusan Itu Yang Isinya Memberi Makan Orang Sumpah Dilanggar Sumpahnya Salah Satu Kafarot Yang Memberi Makan Sepuluh Orang Miskin Memberi Makan Orang Itu Ibadah Mulia Orang Yang Karena Lalai Kemudian Berhubungan Suami Istri Siang Hari Di Bulan Ramadan Itu Tebusannya Salah Salah Satunya Adalah Memberi Makan 60 Orang Miskin Memberi Makan Ibadah Mulia Dan Sekali Lagi Penyesalan Orang Ahli Neraka Sakor Itu Karena Mereka Pelit Gak Gelem Andum Panganan Yang Yang Ketiga Waktunya Sudah Muh Habis Ini Kok Suwe Gini Waktunya Nakhudhu Ma'al Kho'idhin Kho'zo Yahudhu Itu Ngumpul Banyak Orang Ngumpul Omong Omong Tapi Omongannya Gak Manfaat Hati-hati Kho'zo Yahudhu Itu Kumpul Beberapa Orang Omong Ngomongan Sing Diomong Gak Manfaat Belas Maka Penyesalan Yang ketiga Dulu Kami Pernah Apa Terjemahnya Kalau begitu Nahudhu Itu Yang Geda Geda Brus Ya Cangkruk Ya Nongkrong Macem-macem Ma'al Kho'idhin Bersama Orang-orang Yang melakukan Itu Artinya Biasanya Ini Dilakukan Oleh Banyak Orang Ini Ijen Terus Ngomong 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 Kan Merawas Bahaya Itu Tapi Ini Tidak Ijen Ini Banyak Orang Biasanya Tempatnya Dimana Begini Jangan Salahkan Warung Kopi Kasian Banyak Orang Disini Warung Kopi Bisa Di Warung Kopi Bisa Di Masjid Bisa Di Kalau Ibu-ibu Dimana Biasanya Ditempat Arisan Ngumpul Ngobrol Sindak Ada Manfaatnya Itu Nahudu Ma'al Khawizin Bisa Di Kehidupan Nyata Bisa Di Grup WA Kan Sama Intinya Orangnya Ya Sama Grupnya Ya Sama Yang Dibicarakan Sama Hanya Ini Kumpul Orangnya Ini Tidak Kumpul Itu Saja Ini Yang Perlu Kita Hati-hati Ada Peringatan Nabi Nabi Mengingatkan Kita Latuk Sirul Kalam Bihoy Rizikrillah Latuk Sirul Kalam Bahasa Lamongannya Apa Ini Latuk Sirul Kalam Ojo Kakeyan Cocot Itu Bahasa Kita Bahasa Nabi Latuk Sirul Kalam Jangan Perbanyak Ngomong Yang Bihoy Rizikrillah Nggak ada Aspek Zikrullah Nggak ada Nggak Mambu Zikir Belas Tidak ada Manfaatnya Judulnya Guntah Ganti Temanya Pindah Pindah Angger Nga Lewat Dikomentari Lewat Ganti Jangan Perbanyak Ngomong Yang Tidak Ada Nilai Zikrullah Nya Fa Inna Kathratal Kalam Bi Wair Zikrillah Ta'ala Sebab Sesungguhnya Banyak Omong Tanpa Ada Zikrullah Nya Qaswatun Nil Kalbi Membuat Hati Kalian Keras Menjadikan Hati Kaku Menjadikan Hati Itu Tidak Punya Empati Tidak Punya Peduli Gak Tekno Lingkungan Ngomong Orang Yang Paling Jauh Posisinya Dengan Allah Itu Orang Yang Punya Al Kalbul Kasi Atine Atos Orang Yang Hatinya Kaku Tidak Punya Kepedulian Kepada Orang Lain Itu Di Masyarakat Saja Itu Tidak Kanggu Orang Itu Apalagi Dengan Allah Orang Yang Tidak Pernah Peduli Dengan Masyarakat Nanti Masyarakat Juga Tidak Akan Peduli Kepada Dia Orang Saja Tidak Mau Peduli Apalagi Allah Orang Itu Kalau Biasa Ngumpul Ngobrol Tetangga Meninggal Dunia Dia Tetap Muter Musik Keras Tidak Punya Kepedulian Berarti Yang Kaku Itu Hatinya Ada Tetangganya Meninggal Dia Tetap Di Warung Solat Janazah Dimulai Dia Tetap Di Warung Orang Ngantar Janazah Kekuburan Lewat Depan Warung Dia Tetap Di Warung Juga Matanya Melihat Telinganya Mendengar Tapi Tidak Punya Empati Karena Apa Hatinya Yang Sudah Keras Maka Dalam Hadith Yang Kedua Ya Rasulullah Mannajat Kata Sohabat Yang Bertanya Ya Rasul Apa Yang Bisa Menyelamatkan Hidup Kita Ini Tiga Hal Amsik Alaik Kalisanak Amsik Tahan Alaik Kalisanak Mulutmu Jok Kakek Nomong Jangan Semua Dikomentari Di Grup WA Itu Kan Disi Disian Komen Proses Nek Komen Pertama Yang Paling Ape Gitu Tidak Biasa Biasa Dan Tidak Harus Semua Yang Diposting Itu Dikomen Jaga Lisanmu Walyasa Kabaituk Bikin Jember Rumahmu Terang Padang Bukan Luas Berarti Panjang Kali Lebar Tapi Semua Tamu Bisa Kesitu Semua Ibadah Ada Disitu Jember Wabki Ala Khati Atik Dan Menangislah Atas Dosa Dosamu Ini Jadi Dosa Ketiga Yang Disesali Oleh Ahlin Raka Sakor Adalah Banyak Omong Tanpa Ada Manfaatnya Yang Keempat Kami Dulu Nak Percaya Akan Adanya Hari Kiamat Insyaallah Kita Semua Yang Hadir Disini Ini Percaya Kiamat Itu Ada Ini Tidak Percaya Kiamat Tidak Rini Balingo Kalau Orang Orang Musyrik Dulu Saking Tidak Percayanya Akan Ada Kehidupan Setelah Mati Bahwa Kita Nanti Dihidupkan Dikumpulkan Dimahsyar Ditimbang Amal Kita Disuruh Nyebrang Sirotel Mustakim Yang Selamat Sampai Surga Yang Tidak Selamat Mampir Di Neraka Orang Kufar Kures Dulu Tidak Percaya Sampai Dia Datang Ke Tanah Pekuburan Ngambil Tanah Di Kuburan Kemudian Dicicir Di depan Nabi Ditiup Debu Itu Beterbangan Lalu Protes Kepada Muhammad Apakah Ketika Nanti Kita Mati Kemudian Ditelan Zaman Lalu Jadi Abus Seperti Ini Apakah Mungkin Kita Dihidupkan Kembali Begitu Tapi Kita Tidak Seperti Itu Tapi Ada Tanda Tanda Orang Yang Tidak Percaya Hari Kiamat Itu Apa Tidak 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 Peduli Kepada Anak Yatim Itu Tandanya Sehingga Kalau Ini Tandanya Mungkin Saja Ada Di Tengah Kau Muslimin Syahadat Sholat Zakat Puasa Haji Tapi Masih Tidak Peduli Kepada Dan Dan Seterusnya Dan Anak Yatim Yatuh Uli Yatim Kasar Tidak Peduli Dan Seterusnya Kepada Anak Yatim Itu Diindikasikan Oleh Allah Tidak Percaya Kepada Hari Kiamat Karena Itu Para Jemaah Empat Hal Ini Kita Sudah Dengar Dan Yang Cerita Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Pasti Benar Ada Empat Dosa Yang Disesali Oleh Orang Orang Tapi Mereka Sudah Dineraka Sesal Kemudian Tak Berguna Satu Gak Sholat Ring Kese Gak Sholat Yang Kedua Bakhil Yang Ketiga Ngedabrus Tadi Kata Beliau Tadi Yang Ketiga Yang Keempat Tidak Percaya Dengan Adanya Hari Pembalasan Hatta Atta Nalyakin Sampai Datang Kematian Ini Kan Dosa Yang Subhanahu Wata Menghindarkan Menjauhkan Menyelamatkan Kita Semua Dari Neraka Sakur Amin